Hai, kembali lagi dengan aku sini, Alvan, di channel Alvan, dan ya, selamat datang di Tupper, tutorial server, dan ya, di Tupper kali ini aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua, itu gimana caranya kalian membuat kendaraan, ya, kendaraan seperti di Viva SMP ya, gimana kendaraannya dan gimana caranya kita membuat seperti itu, ya, let's go, mari kita mulai, let's go, Nah, disini ada beberapa hal yang perlu kita perluin dulu lah ya, pertama tuh, pasti kita harus punya server, iya dong, kita butuh server, kalian terserah mau dari mana, mau Aternos, eh, Aternos kayaknya nggak bisa sih, pokoknya dari beli hosting atau pake hostingan lainnya, ya, terserah kalian, yang penting tuh kalian perlu dulu server ya, kalau kalian udah punya server, kalian tuh butuhin 30 games ya, disini ada 30 games yang kita perlu, untuk membuat kendaraan seperti di Viva SMP, apa-apa aja bang, oke, pertama, ini dia, pertama tentu saja plugin vehicle, ya, tapi, ya, ya, begitulah ya, ya, ini dia pluginnya vehicle, kalian bisa lihat aja disini, ya, seperti ini lah dia ya, ada ini, ada pesawat, ada tank, ada parasut, dan banyak lainnya, brah, ini sangat banyak, dan kita juga disini nggak perlu resource pack ya, kita cuma butuh pluginnya aja, dan ya, nanti bakal muncul kendaraannya, oke, tapi, disini kita butuh 2 plugins lagi ya, biar bisa pluginnya itu work, itu kita yang kedua butuh plugin vault, kalian tinggal download aja disini, sama yang terakhir, ini pasti kalian semua punya, itu essential x, ya, kita tinggal download aja, dan kalian masukin ke server kalian, nah, ini udah gue masukin nih, ini ada vehicle vault sama essential x, nah, ini, ya, kalian tinggal masukin ke bagian sini, terus kalian tinggal start atau kalian restart server kalian, oke, mari aku start dulu serverku, dan ya, kita lanjutnya di minecraft aja, let's go, oke, ini aku udah masuk ke dalam serverku, dan ya, mari kita mulai saja tutorialnya, oke, let's go, nah, disini, kalian bisa lihat deh, disini ada, ya, sebagai contoh ya, aku ambil 3 aja, sebenarnya ada banyak, kalian bisa cek sendiri, ada mobil, ya, kita tinggal klik kanan aja sih, bam, dan ya, kita sudah bisa naik mobil, what the fuck, ya, kalian bisa lihat sendiri, ini sangat GG pluginnya, wah, gila, malah nabrak, nah, ini, ini kayak apa, semacam pengobor gitu, ya, tapi sebelumnya, coba kita ke dalam tanah aja, kayaknya sih, biar lebih worth it, oke, ini aku udah di dalam, ya, dalam sini ya, kegunaan kalau kendaraan ini, gunanya tuh ini nih, kalian bisa lihat aja, ya, tinggal ke sini, dan, wah, wow, wah, kita kalau main ini nggak perlu capek-sapek sih, ini sih, ya, kalau kendaraan ini, ya, begitulah ya, disini kita bukan mau meng-showcase, kita mau tutorial, jadi, oke, kita langsung aja gimana caranya, bang, ya, kalau kalian udah punya semuanya, kalian itu pertama, pastikan, kalian itu udah punya, kalian jadi OP, atau kalian punya permission, nah, untuk tutorial permission, atau kalian yang nggak tau gimana cara atur permission, tenang aja, mungkin next time, aku bakal buat tutorial gimana caranya kalian tuh mengatur permission, jadi, mau itu kalian OP atau nggak OP, kalian tuh bisa pakai plugins ini, ya, bukan hanya plugins ini, hampir semuanya, yang penting, kita ngatur permission dah, ya, dan ya, kalian tinggal tungguin aja, ntar kalau misalnya banyak yang like video ini, maybe, aku bakal buat videonya, oke, disini, ada beberapa komen yang bisa kita pakai di plugins ini, yang pertama itu, kita bisa, ya, kita bisa give ya, disini, kayak ngasih gitu, kayak ngasih bike, ngasih brome, pokoknya disini, kendarannya ada banyak, kalian tinggal explore aja sendiri, tinggal give aja, sama, disini juga ada, ya, yang paling berguna, ya, itu kayak shop, ya, kita coba car shop, nah, car shop ini tuh kayak gini nih, nah, disini bakal ada kayak shop, semacam shop, semacam shop, kalian bisa pilih aja, terus ada hadiah-hadiahnya, ini, menurutku, ini cocok ya, untuk kalian bikin di server tuh kayak semacam vehicle shop, nah, itu cocok, jadi, kalian bisa explore aja, ya, selain dari car shop juga ada banyak, kalian bisa ceknya dengan cara gini, ya, vehicle, nah, ntar bakal muncul, eh, komen-komen yang bisa dipakai oleh Blue Games Vehicle ini, kalian tinggal explore aja, aku mencoba salah satunya aja yang gosur semuanya, misalnya, aku pengen, aku pengen helikopter ya, aku misalnya pengen ke mencari helikopter, bentar, eh, apa namanya, eh, helikopter shop, helikopter shop, misalnya aku mau yang ini, yang paling mahal, eh, aku mau ini, kita tinggal, ini aja ya, kita tinggal, dapet ya, ini, kita kan tadi udah beli nih, apache helikopter nih, nah, bang, gimana caranya summon-nya, bang, yaudah, kalian tinggal pegang, terus kalian klik kanan, bam, ya, udah muncul, bray, yaudah, cara naiknya tinggal klik kanan lagi, dan ya, kita sudah, kita sudah berada di helikopter, dan kita bisa bereksplorasi dengan helikopter, helikopter, anjay, wih, ya, seperti itulah helikopternya, dan ya, seperti itulah belugin vehicle, selain itu ya, disini aku punya semacam ide buat kalian, untuk kalian para server maker, anjay, kalian tuh bisa bikin kayak gini ya, kalau aku sukanya begini nih, daripada kita bikin kayak car shop gini nih, mending ya, menurutku tuh kita kayak kasih NPC gitu, jadi NPC terus tinggal klik kanan, dan, bam, tinggal misalnya kita NPC ini nih, disini aku mau bikin kayak semacam, misalnya disini tulisan car shop, atau apalah gitu kan, kita tinggal klik kanan ke NPC-nya, bakal muncul seperti ini, nah ini bikinnya gimana, ini sangat simpel ya bikinnya, kalian tuh cuma butuh satu plugin setambahan, itu namanya Chitizens, kalian bisa tinggal klik link di bawah, itu ada plugin Chitizens, kalian tinggal ya, tinggal klik aja, terus misalnya kalian yang udah punya ini nih, misalnya aku yang disini aja udah ya, disini kan belum dikasih kayak komen-komen gitu tuh, nah misalnya kita pertama select dulu NPC-nya, yang mau kita kasih shop, misalnya aku mau NPC ini, kita tinggal NPC select ya, NPC select, udah ke Bu Mona, terus kita tinggal NPC, CMD add, terus garis P, terus disini kita mau shop apa nih, misalnya aku mau shop sepeda, namanya bike shop, kalau misalnya kalian gak tau apa nama-namanya, kalian bisa cek kayak tadi tuh, kalian tinggal bikin garis miring vehicle, terus kan bakal muncul tuh list-listnya, kalian tinggal ikutin aja, terus kalian bikin disini, misalnya aku mau bike shop, bam, udah komen bike shop edit with NPC, eh apanya ini lah ya, udah terpasang, nah gitu, tapi kok hujan gitu loh, heh, nah disini kan tadi udah belasir nih, udah aku tambahin kan, nah mari kita coba gitu, kita tinggal klik kanan dan bam, haaai, langsung muncul, ya kalau aku ya, aku kayak ngasih info tambahan aja lah ya, kalian bisa bikin kayak gini, dan ya disini aku ada beberapa hal, yang harus aku kasih tau juga, tuh kayak gini nih, kan kalau misalnya kita mau bikin shop ya, kan gak mungkin kan harganya murah banget, kayak gini nih, misalnya, misalnya nih, masa iya harganya 60 pera gitu, nah itu, kita tuh bisa ngatur harga-harga ini, itu di config ya, masa iya bray, ini kita bikin shop harganya murah banget, 60 doang, nah jadi aku bakal ngasih tau gimana caranya kalian tuh, buat harganya tuh kayak kalian mahalin gitu loh, oke, mari kita coba, let's go, meanwhile, oke pertama ya, disini kalian udah masuk dulu, ke hosting dan server kalian, dan ya, kalau kalian udah disini tuh, kalian tinggal ke bagian plugin, terus kalian ke bagian vehicles, ya tentu saja, terus ke bagian config.yml, nah disini ada beberapa hal yang harus kita ganti, misalnya, disini aku mau ganti harga, kayak tadi tuh, hoverbike, nah, itu kita tinggal scroll aja ke bawah, ini kalian, ini kalian gak usah otak-atik ya, kan kita semua mau ganti harganya doang nih, jadi kita cari ya ke bawah, nah, ini ada bike shop, disini ada, kita cari yang namanya hoverbike, ya bentar, ini agak banyak, bray, nah, ini udah ada hoverbike nih, hoverbike, nah, ini ada hoverbike, kita misalnya mau ganti, masa iya harganya 60, bray, ya gitu, coba mahalin kayak, 100 ribu, 100 ribu, 250 ribu, atau sejuta gitu, ya terus kalian semua, itu kalian bisa ngaturnya disini, jadi aku contohnya kayak 50 ribu lah, misalnya ini, yang tipe 1 itu harganya sekitar 50 ribu, ya kalian bikin gini aja, terus disini juga kalian perlu ganti nih, ini kayak tampilannya, tampilan harganya tuh, kalian bisa samain aja ya, aku saranin kalian samain aja, nah, terus misalnya yang tipe kedua, itu misalnya harganya sekitar 75 ribu, ini juga, disini juga kalian ganti 75 ribu, tinggal sesuaiin aja, terus yang paling mahal ya, disini aku bikin 100 ribu, 100 ribu, dan ya, sebenarnya ada banyak ya, ada banyak yang harus kalian ganti-ganti, ini kayak drill shop, ini sempen 70, tapi, sebagai contoh, aku sempen ngapain bagian hoverbike aja, cara gantinya sangat mudah, kalian tinggal ganti bagian configs ini aja, nah, kalau udah, kalian tinggal ke save content, kalian tinggal reload pluginnya, caranya kalian tinggal, nah, disini aku udah di konsolnya, nah, sebenarnya sih, nggak perlu di konsol juga bisa, ada di minecraft, tapi, biar nggak bola-bale, jadi, kita bikin di konsol aja, terus, kalian tinggal ketik begini, vehicles reload, ikutin aja lah pokoknya, vehicles reload, bam, dan ini udah ter-reload, dan ini udah berhasil keganti, kalau nggak percaya, mari kita lihat di minecraft, let's go, nah, ini yang ngeliat di minecraft, dan ini ya, mari kita lihat, apakah harganya keganti, brey, mari kita lihat hoverbike shop, dan ini ya, pasti keganti, brey, keganti dong, iyalah, 50.000, 70.000, dan 100.000, dan ya, harganya sudah keganti, dan ya, selamat menikmati, brey, dan, oh iya, satu hal yang paling penting, lupa gue nggak usah tau nih, kalau kan ini, kan plug-in vehicle, kan bayar, brey, harganya, 10 euro, itu kayak, 160.000 lah, atau 100.000 ke atas, dah, itu cukup mahal ya, kalau menurut gue, menurut gue itu cukup mahal, kalau aku sih ya, kalau aku sih, kalau aku sih, saranin, kalian bisa beli di allstore, allstore, kalian bisa beli di allstore, link ada di deskripsi, langsung beli di sana, oke, beli plugin premi, di allstore, ya, oke, mungkin, tutorial sampai segini saja, dan, ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga kalian semua bisa, work dengan plugin kali ini, dan, ya, kalau kalian ada saran, untuk video berikutnya, kalian tinggal komen aja di bawah, kalau kalian suka dengan video ini, kalian tinggal like aja, dan, ya, kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa tinggal subscribe, oke, ya, dan, sampai jumpa di video, em, berikutnya, dan, ee, 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 ciaw, bye, hehehe,